Halo semuanya, saya Ihsan. Di video kali ini kita akan coba tes fitur dan kegunaan dari gimbal Brica B-Steady XS. Di video sebelumnya kita udah unboxing juga gimbal yang paling kecil dan compact ini. Buat yang belum nonton dan ingin lihat isi kotaknya, kalian bisa lihat lagi video kita sebelumnya. Linknya ada di sudut kanan atas video ini. Oke sekarang mari langsung saja kita coba fitur-fitur dan kegunaan dari gimbal stabilizer HP yang paling kecil dan mudah di bawah ini. Brica B-Steady XS adalah gimbal untuk smartphone dengan ukuran terkecil yang sudah hadir dengan sistem 3-axis. Jadi artinya gimbal ini bisa bergerak secara seimbang dari 3 sumbu. Gimbal ini tidak hanya bisa panning dan tilting saja. Agar tetapi juga sudah support untuk gerakan memutar atau rolling juga. Hal ini membuat gimbal ini bisa kalian manfaatkan untuk perekaman video dengan gerakan-gerakan yang cukup menarik dan unik. Dan kalian bisa memanfaatkan kamera HP kalian saja. Walaupun sudah hadir dengan 3-axis, gimbal Brica B-Steady XS ini hadir dengan berat yang masih cukup ringan. Beratnya hanya 259 gram saja. Ukurannya saat dilipat juga hanya 17,9 cm. Jadi tentunya masih sangat mudah untuk dibawa-bawa kemana-mana. Kalian bisa langsung masukkan gimbal ini ke dalam tas saat bepergian atau bahkan bisa juga langsung dimasukkan ke dalam saku celana kalian. Saat menggunakan gimbal ini di atas meja, kalian juga bisa menggunakan mini tripod bawahnya. Mini tripodnya sudah hadir di dalam paket pembelian. Mini tripod ini juga bisa kalian pasang untuk memudahkan grip pegangan biar sedikit lebih lega. Atau bisa juga untuk memegang gimbal dengan dua tangan. Selain itu ada juga strap untuk safety biar lebih aman kalau tidak sengaja terlepas dari tangan saat sedang merekam. Selain itu ada juga pouch untuk penyimpanan gimbalnya. Ini juga sudah hadir dari dalam kotak pembeliannya. Oke sekarang kita akan hidupkan gimbalnya dan coba semua fitur dari gimbal ini satu per satu. Sebelum dihidupkan kita harus pasangkan smartphone-nya terlebih dahulu. Setelah smartphone dipasangkan, pastikan posisi peletakan smartphone sudah seimbang antara kiri dan kanan sebelum gimbalnya kalian hidupkan. Ini penting supaya gimbalnya tidak bekerja terlalu keras menyeimbangkan smartphone dengan kondisi yang terlalu berat sebelah. Hasilkan juga berat smartphone tidak melebihi 280 gram. Setelah seimbang kita langsung hidupkan gimbalnya dengan menekan dan tahan tombol power pada gimbalnya. Kemudian kalian bisa langsung buka aplikasi Brikabi Steady XS di smartphone kalian. Di sini kalian tinggal aktifkan semua perikinan yang diminta di aplikasinya. Untuk aplikasinya tentunya bisa langsung kalian download dari Play Store atau App Store tinggal cari saja aplikasi Brikabi Steady XS. Dan sekarang kita langsung bisa coba fitur-fitur dari Brikabi Steady XS ini. Fitur unggulan pertama dari Brikabi Steady XS ini adalah fitur One Click Rotate. Fungsinya untuk mengubah posisi mode landscape ke portrait ataupun sebaliknya. Fitur ini tentunya cukup memudahkan kalian yang ingin merekam video dari posisi portrait dan landscape secara bergantian. Misalnya saat kalian baru saja selesai merekam video YouTube dengan posisi landscape. Kemudian kalian ingin sedikit update cuplikan videonya ke Instagram Story ataupun TikTok dengan posisi portrait. Kalian bisa langsung ubah posisinya dengan menekan satu tombol saja. Dan posisinya pun akan langsung berubah tanpa perlu buka pasang smartphone dari gimbalnya lagi. Fitur selanjutnya yang juga cukup menarik dari gimbal ini adalah hadirnya fitur Auto Calibration atau Kalibrasi Otomatis. Fitur ini bisa diaktifkan hanya dengan menekan tombol power sebanyak 5 kali sampai terdengar bunyi beep. Nantinya lampu indikator LED akan berkedip dari kiri ke kanan. Setelah proses kalibrasi selesai akan ada bunyi beep 2 kali. Saat proses kalibrasi tentunya kalian harus meletakkan gimbalnya di tempat yang datang. Dan pastikan tidak disentuh atau dipindah-pindahkan posisinya saat prosesnya berlangsung. gimbal ini hadir dengan baterai 2000 mAh dan diklaim bisa bertahan hingga maksimal 8 jam. Tentunya ketahanan baterai ini juga tergantung dari kalibrasinya dan juga berat smartphone yang kalian gunakan. Kemudian selain itu ada juga fitur untuk switch dari mode foto ke mode video ataupun sebaliknya dengan cukup mudah. Hal ini bisa dilakukan dengan hanya menekan satu tombol ini saja. Kemudian untuk fitur unggulan selanjutnya kalian bisa juga merekam video dengan berbagai mode bawaan dari aplikasinya. Dari dalam aplikasinya kalian bisa langsung merekam video dengan berbagai mode menarik. Ini adalah contoh video dengan menggunakan mode panoramic video. Mode panoramic video ini bisa kalian manfaatkan untuk merekam mode landscape 180 derjat. Jadi kalian bisa menampaikan feel suasana dari tempat yang kalian rekam dengan mode panoramic video ini. Kemudian ada juga mode dolly zoom. Di mode dolly zoom ini kalian bisa set zoomnya secara otomatis. Jadi kalian tinggal pilih saja berapa kali zoom untuk target akhirnya. Nanti saat perekaman video zoomnya akan bergerak secara otomatis. Mode ini juga bisa kalian manfaatkan untuk vertigo effects. Kalian tinggal sesuaikan saja zoom innya seberapa besar dan nanti saat perekaman kalian tinggal pindahkan gimbalnya secara perlahan ke bagian belakang. Nanti hasil videonya akan menghasilkan vertigo effects. Background videonya nanti akan terlihat bergerak perlahan dengan objek yang maju ke depan. Tentu kalian bisa eksperimen dengan setting ini supaya mendapatkan hasil yang lebih maksimal. Kemudian fitur selanjutnya ada fitur auto inception mode. Fitur auto inception mode ini bisa kalian manfaatkan untuk membuat kameranya berputar secara otomatis hingga 270 derja. Kalian bisa pilih disini putaran maksimalnya hingga 180 derja atau 270 derja. Kalau kalian membeli yang 270 derja nanti akan ada peringatan kalau ada bagian dari gimbal yang terekam di bagian akhir. Ini juga tentunya sesuai dengan posisi kamera dari handphone yang kalian gunakan. Kemudian ada juga fitur fantastic rotation yang mirip dengan fitur inception tadi. Kalau yang inception tadi akan berputar terus-menerus 180 derja atau 270 derja. Untuk fantastic rotation akan berputar ke kanan sedikit kemudian akan kembali lagi ke kirinya. Jadi untuk fantastic rotation ini akan berputar bolak-balik saja tidak sampai 180 derja. Kemudian selanjutnya ada juga fitur face tracking. Untuk fitur face tracking ini kalian bisa memanfaatkan untuk membuat kameranya bergerak sesuai dengan posisi kalian. Jadi ini bisa kalian manfaatkan ketika merekam video dengan tripod dan kalian ingin kameranya bergerak secara otomatis. Jadi kalian bisa memanfaatkan fitur ini untuk membuat gerakan kamera secara otomatis tanpa perlu menggerakkannya secara manual. Kameranya akan langsung mengikuti posisi dari wajah kalian. Selain merekam dengan semua mode yang tadi, tentunya kalian juga bisa menggunakan gimbal ini untuk merekam langsung dengan mode yang general saja. Di sini kalian bisa set pergerakannya hanya pan and tilt follow saja. Kalian juga bisa set untuk pan follow. Ada juga all lock mode untuk mengunci semua pergerakannya. Dan ada juga POV all follow mode untuk pergerakan 3 axisnya. Kalian bisa sesuaikan penggunaan mode-mode ini sesuai dengan footage yang ingin kalian rekam. Untuk berganti mode ini, kalian bisa tekan dan tahan tombol shutter, kemudian tekan tombol powernya. Kalau kalian tekan tombol powernya satu kali, akan masuk ke mode pan and tilt mode. Nanti lampunya akan menyala seperti ini. Mode ini akan menggerakkan smartphone dengan gerakan panning kiri-kanan dan tilting atas-bawah saja. Jadi gimbal tidak akan membuat gerakan rolling atau memutar di mode pertama ini. Kalau kalian tekan tombol power dua kali, akan masuk ke mode pan follow. Lampunya akan berkedip dua kali seperti ini. Mode ini hanya akan menggerakkan smartphone untuk arah panning kiri-kanan saja. Tilting tidak akan diseimbangkan secara otomatis, kecuali digerakkan dengan tombol secara manual. Kemudian kalau kalian tekan tiga kali, akan masuk ke mode all lock. Lampunya akan berkedip tiga kali seperti ini. Mode ini akan mengunci seluruh gerakan smartphone, jadi gimbal akan berusaha mempertahankan posisi handphone di satu posisi saja. Kemudian selanjutnya, kalau kalian tekan tombol power empat kali, akan masuk ke mode POV. Lampunya akan berkedip empat kali seperti ini. Di mode POV all follow ini akan menggerakkan smartphone sesuai arah posisi gimbalnya dari tiga eksis. Arahnya akan langsung disesuaikan dengan panning, tilting, dan juga rollingnya. Selain seluruh keunggulan dan fitur menarik dari Brica B-Steady Access ini, ternyata saat kalian sudah menggunakan gimbal ini sampai baterainya habis pun, gimbal stabilizer ini masih bisa kalian gunakan untuk fungsi yang lain. Yaitu untuk fungsi tripod pada umumnya. Kalian tinggal lock semua bagian gimbalnya seperti ini. Setelah semua terlock, kalian bisa menggunakan stabilizer ini sebagai tripod, dan kalian juga bisa jadikan pegangan untuk selfie atau vloggik. Jadi kalian tetap bisa menggunakan gimbal ini walaupun sudah kehabisan baterai sekalipun. Dan itulah dia semua fitur yang bisa kalian gunakan di Brica B-Steady Access dan cara penggunaan gimbal stabilizer terkecil dan paling ringan ini. Kalau kalian bahasa video ini bermanfaat, jangan lupa like dan juga subscribe serta aktifkan bell icon notifikasinya. Supaya kalian mendapatkan notifikasi saat ada video terbaru dari channel ini. Kalau kalian ada pertanyaan atau komentar, kalian bisa langsung tanyakan di kolom komentar di bawah. Atau kalian juga bisa tanya langsung di grup telegram kita di link berikut ini. Linknya juga ada di deskripsi video ini. Kalian juga bisa tanya langsung di DM Instagram kita di adsantertainment. Semoga video ini bermanfaat. See you on the next video.